Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Museum Kata Andrea Hirata akhir tahun 2023, ada lebih dari 50 kata dan peribahasa dalam Bahasa Melayu Belitong yang dilaporkan terancam punah. Kata dan peribahasa itu oleh sebagian besar responden tidak dimengerti alias mereka tidak pernah mendengar kata tersebut. Kelestarian Bahasa Melayu Belitong dikampanyekan oleh penulis kenamaan Indonesia yang juga putra asli Pulau Belitung, Andrea Hirata. Dia sudah melakukan kempen preservasi terhadap bahasa ini sejak 2005 lalu, bertepatan dengan terbitnya novel Laskar Pelangi. Ditemui pos belitung.co di Museum Kata Andrea Hirata, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Andrea menuturkan kempen ini bertujuan untuk kembali membumikan Bahasa Melayu Belitong kepada masyarakat. Berdasarkan risetnya, kata dan peribahasa yang terancam punah sebagian besarnya adalah kata benda dan kata sifat. Contohnya peribahasa, nguning kaki seluar, dak gilak ngangkitek, bole omikak. Peribahasa itu sudah jarang terdengar. Kemudian ada kata, melipe, debeli dak, pesirah, dan sembelak kitu. Dari ratusan orang yang disurvei, hanya ada satu orang yang paham kata-kata tersebut, kata Andrea yang baru pulang dari Doha, Qatar, memenuhi undangan di Qatar National Library. Museum Kata sebagai satu-satunya museum literasi di Indonesia, lanjutnya, mendorong upaya pelestarian bahasa ini. Dia menciptakan museum kata ini salah satunya adalah untuk menjadi pusat budaya dan literatur Melayu Belitong serta menjadi pusat preservasi bahasa Melayu Belitong. Sebagai upaya melestarikannya, dia mengimbau otoritas terkait agar memasukkan bahasa Melayu Belitong sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Karena menurutnya, membumikan bahasa Melayu Belitong sudah mendesak dilakukan sebelum terjadi ancaman kepunahan yang lebih luas terhadap kata dan peribahasa di dalam bahasa tersebut. Masih ada kesempatan untuk otoritas terkait melakukan upaya-upaya pelestarian bahasa Melayu Belitong. Kalau memang dibutuhkan, saya siap ikut membantu ikut menyusun perbendaharaan katanya. Mau diajarkan berdasarkan 50 kata yang terancam punah ini atau seperti apa, teknisnya mereka yang paham. Karena ini adalah bahasa yang ekspresif dan sangat indah, kata pria kelahiran tanggal 24 Oktober tahun 1967 ini. Dengan diajarkan di sekolah, lanjut Andrea, maka para pelajar ini akan terjalin interaksi di rumahnya bersama orang tua terhadap kata-kata dalam bahasa Melayu Belitong. Lewat pengajaran itu pula nantinya akan terlahir event-event yang menggunakan bahasa Melayu Belitong sebagai bahasa pendampingnya, misal teater, kuis, hingga forum diskusi yang menggunakan bahasa Melayu Belitong. Walakin, Andrea mengakui untuk membumikan bahasa daerah di zaman sekarang cukup sulit, karena teknologi memainkan peran atas pergeseran budaya dan bahasa bagi anak-anak muda Pulau Belitong. Karena itu, dia bermimpi agar nanti ada orang-orang yang mendedikasikan diri untuk mencitakan teknologi literatur bahasa Melayu Belitong supaya mempelajarinya bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang. Teknologi memang tidak bisa dihindari jadi salah satu penyebab pudarnya bahasa daerah. Namun hal itu bisa jadi kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan anak-anak sekarang, misalnya mengajarkan anak-anak bahasa Melayu Belitong dengan kartun-kartun animasi dan sejenisnya, kata Andrea. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!